Sementara itu, istri pasien Omikron transmisi lokal selasa kemarin akhirnya juga dievakuasi dari apartemennya di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Hasil tes PCR menunjukkan ia positif COVID-19, namun belum dapat dipastikan apakah terpapar varian Omikron atau tidak. Petugas tiga pilar berpakaian APD mengevakuasi istri dari pasien Omikron yang tinggal di apartemen di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada selasa sore. Dengan menggunakan ambulans, ia dibawa ke RSP Isulianti Saroso untuk dikarantina. Menurut Kapolsek Penjaringan, wanita tersebut dievakuasi setelah hasil tes PCR menunjukkan ia positif COVID-19, namun belum dipastikan apakah ia terpapar varian Omikron atau tidak. Polisi juga melakukan sterilisasi seluruh lantai apartemen dengan penyemprotan disinfektan. Sudah penjaringan yang terpapar ke-19. Tadi sore juga, istrinya sudah kami evakuasi dari tiga pilar juga, sempat tiba-tiba dibawa ke rumah sakit ke RSP Isulianti Saroso. Pemerintah menyatakan pasien pria berusia 38 tahun tersebut sebagai pasien Omikron transmisi lokal pertama di Indonesia. Dari Jakarta, Sofian Pirdaus, I News, melaporkan.